Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka bersama penjabat PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setia Budi, membagikan makanan bergizi gratis di SDN 3 Mentam, Jakarta pada selasa 22 Oktober 2024. Dalam kegiatan tersebut, Gibran terlihat membagikan makanan dan buku kepada siswa kelas 2. Saat memasuki kelas 2B, para siswa menyambutnya dengan antusias melalui nyanyiang dan pantun. Salah satu murid, Syahnas. Temelantunkan pantun dan mengungkapkan bahwa makanan yang diberikan oleh Wakil Presiden sangat enak. Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang telah ditawarkan sejak kampanye Pilpres tahun 2024 saat menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden. Minggu 20 Oktober 2024 Prabowo menyebut, pemerintah akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia.